Halo Om Pilot, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan unboxing drone, drone baru, drone kekinian Dari .NET FPV, namanya PAPU 30. Ini kebetulan yang versi apa ini, versi digital dan ada PPS nano nya juga langsung ini. Ayo kita buka ya. Kita buka ya, saya suka nggak sabar. Kita lihat isinya seperti apa. Buka segel, buka segel. Ini punya temen ini. Nggak tolong belikan. Beliau sudah punya DJI drone, jadi pengen nyoba drone FPV yang model rakitan gini yang beneran gini. Jadi tinggal beli drone sama remote-nya. Karena Google-nya sudah ada DJI V2. Nah ini. Ini bentuknya PAPU, PAPU 30. Ini ada socket buat Gebruh Neket ini kayaknya. Nih. Terus apalagi ini. Procler. Procler dapet. Oh dapet 8. Empat terpasang, empat cadangan ya. Terus ini dapet. Oh ini mode-nya, mode-nya kamera. Jadi kameranya itu yang sekarang itu bawaannya Nebula nano ya. Versi nano. Tapi teman-teman bisa juga diganti dengan yang versi mikro. Karena mode-nya sudah disertakan. Disertakan. Jadi tinggal ganti ini. Ini posisinya sepertinya di... Di sini. Nah ini. Jadi yang versi nano kalau diganti ini ya. Dapet apalagi ini. Ini dapet kunci L sama adapternya USB. USB. Jadi kita biar nggak susah mungkin ya setting-settingnya ya. Jadi tinggal colok. Tinggal tancapin ini. Ntar lagi kita setting juga. Kita coloknya dimana ini. Ini bistanya ini ya. Ini motornya Beta FTV 1506. 3000... Oke. 3000 kv. Oh 3000 kv. Ini tiga kin tapi modelnya kecil. Ini mirip dengan drone saya. Saya juga punya drone yang mirip-mirip gini. Kemarin udah saya tes. Jadi... Ini antenanya lollipop yang kecil ini. Lollipop Voxer ini. Sepertinya ya. Kita harus bindingkan. Oh ini. Nih antenanya. TPS-nya sembunyi di dalam sini. Tapi nggak kelihatan nih. Ini seperti kayaknya harus kita bongkar untuk binding. ini ya. Atau ada tombol yang terlihat. Yang terlihat. Yang terlihat ini. Ini berarti nanti bisa. Dicolok pakai. Open kecil apa ya. Atau... LED-nya juga bisa. Ini bentuknya seperti ini. Soketnya XT30. XT30. Ini rencananya ntar lagi mau saya ganti ke XT60. Karena baterainya saya berikan yang versi XT60. 850 mAh dan 1000 mAh. Sepertinya besok datang ini baterainya. Jadi ngejarnya. Karena direkomendasinya ini kan. Cuma 750 sampai 850. Nah ini saya coba. Pakai yang versi 1000. 1000 mAh. Kemarin beli. Oh Thunder Egg. Thunder Egg. Saya belikan ini yang Thunder Egg. Nanti kita coba. Halo, halo, halo. Ini kebetulan ada drone baru datang. Pavo 30. Sudah digital. Pakai TBS Nano. Ini baru selesai saya setting. Besok tinggal tes. Nah kebetulan juga saya punya Ultron 30. Ultron 30. Jadi kebetulan. Sekalian kita bandingin bentuknya ya. Kita bandingin aja bentuknya. Jadi. Yang terlihat ini. Di sebelah kiri ini. Pavo. Di sebelah kanan Ultron. kalau pakai. Kalau Ultronnya pakai. Model protect ini. Dia kelihatan lebih besar. Terus dia lebih tinggi. Kenapa kok lebih tinggi. Ultron. Karena Ultron bisa pakai. FC stack. Sedangkan. Pavo. Hanya FC. Petupat. Ya. Makanya dia bisa lebih tipis. Karena. Tebelnya juga beda. Akhirnya ya. Otomatis. Si Ultron. Stand offnya juga lebih tinggi. Karena. Biar cukup. Itu ya. Mungkin kalau dipaksa. Dipendekin. Bisa sih sebenarnya. Kalau Vista nya ditaruh di belakang. Nah. Yang jadi kelebihan Ultron itu. Ini. Produk yang satu ini. Nah. Ntar lagi. Akan ada ini. Produk ini. Ini adalah probe guard. Yang model bulat. Mirip dengan. Pavo. Kita lihat ukurannya. Jadi ini. Kemarin saya sudah tes ini. Yang model ini. Ada di video sebelumnya. Jadi ini. Dipasang di sini. Pluck ini tinggal pasang. Tinggal ganti aja. Ternyata. Setelah saya bandingkan. Bentuknya. Dimensinya. Jadi sama pluck. Dengan. Si. Pavo. Nih. 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 Sama persis. Tuh. Dimensinya lebarnya. Jadi teman-teman kalau. Pengen Ultron 30 nya. Mirip dengan Palvo. Tinggal order. Ini. di clear FPV kalau saya sudah punya duluan kemarin yang saya coba itu nah bedanya lagi kalau si Ultron dia pakai kamera micro ya ini sedangkan si Pavo bawaannya pakai Nebula Nano tadi saya timbang dengan bawa monnya GoPro pakai GoPro, pakai baterai yang sama si Pavo nya dapetnya di 515an lah sedangkan si Ultron dapetnya di 558 tapi kan speknya beda antenanya juga beda kalau si Pavo antenanya itu yang model kabel biasa itu model biasa jadi gak berat kalau si Ultron saya ini malah pakai TPS yang diversity ini jadi antenanya dua makanya nambah berat juga ini apa ini kapitis ini terus antena VTX nya juga beda nah ini tadi sudah saya ganti ini pakai XT60 karena ini saya orderkan baterai yang pakai XT60 biar mantap ini aliran powernya dengan pin yang besar jadi ini belum dicoba baru arming tadi baru ngonekin RX terus apa tadi ngonekin RX aja karena google nya masih ada di temen ini google nya pakai DJI V2 tapi masih di orangnya jadi besok baru ketemuan tadi sudah bisa arming sudah terbang bentar di dalam rumah tapi belum mencoba nah besok kesempatan saya nyoba ini biar tahu bedanya dengan Ultron dengan baterai yang sama jadi wah tapi gak bisa mbak bu pro kayaknya ini mountingnya beda dia kayaknya mounting untuk insta insta go ini ya atau naked naked bu pro ini ada soketnya juga bawahnya buat naked bu pro kesempatan saya ini nyoba sub indo by broth3rmax